Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas Tuhan menjadi manusia yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius, fasal yang kedua, ayat yang keenam. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami terima kasih. Engkau adalah firman yang menjadi daging dan diam di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau datang untuk mati demi menebus kami dari segala kejatan dan dosa-dosa kami. Terima kasih. Berbicara lah pagi hari ini kepada kami ya Tuhan. Kami bukakan pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firmanmu yang pasti memerdekakan kami. Kami sambut dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita buka kitab kita kepada kitab Injil Matius, fasal yang kedua, ayat yang keenam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Yaitu kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Secara harfiah, kata Advent berasal dari bahasa Latin. Yang berarti datang. Dalam bahasa Latin disebut Adventus. Berarti datang. Yaitu kedatangan Kristus ke dunia ini untuk menebus orang-orang yang berdosa. Mati bagi mereka. Nah, Advent. Apa sih itu? Apa itu Advent? Advent adalah musim tahun menjelang Natal. Advent dirayakan dari berbagai tradisi dan ritual. Oleh umat Katolik, Luteran, Anglikan, dan Metodis. Dalam beberapa tahun terakhir, perayaan Advent telah ditambahkan kebanyak layanan evangelis juga. Di dalam hal ini. Kata Advent itu sendiri. Yang berarti kedatangan, atau kemunculan, atau tibanya seseorang. Ke suatu tempat. Nah, dalam hal ini, Advent berbicara tentang kedatangan Kristus ke dunia. Sebagai Juru Selamat. Orang Kristen sering berbicara tentang kedatangan pertama, dan kedatangan kedua. Seringkali kita dengar itu. Kedatangan akan Yesus yang pertama kali, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebumi, yang pertama kali sebagai Juru Selamat. Kebumi, kali keduanya, sebagai Hakim yang adil. Kedatangan yang pertama, kita sebut sebagai inkarnasi. Yaitu Allah menjadi manusia. Natal. Perkataan Natal itu sendiri berarti lahir. Yaitu kelahiran Yesus di Bethlehem sebagai Juru Selamat. Advent kedua adalah kedatangan Kristus sebagai Raja segala Raja. Hakim yang adil bersama gerejanya untuk memerintah di Yerusalem baru dalam masa seribu tahun masa damai. Nah, masa Advent menjelang Natal berlangsung empat minggu. Jadi kita bedakan dulu. Tadi barusan katakan ada dua Advent. Advent pertama, Advent kedua. Advent pertama, kedatangan Yesus masa Natal ini. Dan Advent kedua itulah kedatangan Yesus kedua kali untuk memerintah dalam Yerusalem baru. Seribu tahun masa damai. Tapi, Advent yang sekarang kita berbicara ini, ada empat hari minggu Advent. Kita berbicara tentang masa sebelum Natal. Kita berbicara tentang masa sebelum Natal. Nah, masa Advent menjelang Natal berlangsung selama empat minggu. Itu dimulai pada hari minggu keempat sebelum Natal. Atau hari minggu terdekat hingga 30 November. Advent berakhir pada malam Natal. Ini puncaknya. Dan dengan demikian, minggu Advent keempat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari musim Natal. Ini Advent ini. Untuk penanggalan Advent tahun 2021 supaya jelasnya saya bicarakan. Jadi, mengerti. Kalau kita berbicara tentang Tuhan menjadi manusia masa menjelang kedatangan tersebut, kita sebut sebagai Advent ini. Nah, untuk penanggalan Advent tahun 2021 ini, Advent pertama dimulai tanggal 28 November 2021. Dan selama minggu itu, kita merayakan Advent pertama ini sampai dengan tanggal 4 Desember. Nah, hari minggu tanggal 5 Desember dimulai Advent kedua. Selama satu minggu. Dan tanggal 12 Desember, Advent ketiga. Selama satu minggu itu. Dan itu berlangsung pada Advent keempat, tanggal 19 Desember. Maaf. Tanggal 19 Desember Advent keempat akan berlangsung dan berakhir pada tanggal 24 Desember. Itu puncaknya. Malam Natal. Jadi, malam Natal itu adalah hari terakhir atau berakhirnya Advent keempat itu sendiri. Jadi, tidak lagi sampai Sabtu. Sampai Kamis tanggal 24 Desember. Malam Natal. Advent keempat ini berakhir pada malam Natal. Natal berarti kelahiran. Yaitu memperingatkan hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat Dunia. Nah, perayaan Advent adalah peringatan tentang kedatangan Kristus Yesus yang pertama dan antisipasi kedatangan yang kedua nanti yang kita tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Sebagaimana Israel merindukan kedatangan Mesias mereka, mereka masih belum tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, sebagian sudah. Tapi sebagian besar masih menunggu kedatangan Mesias mereka. Demikian pula kita orang-orang Kristen merindukan Juru Selamat kita sekalian datang kali keduanya. Bukan rapture, tapi kali kedatangan kedua. Rapture itu bukan kedatangan kedua. Rapture itu adalah kedatangan Yesus untuk gerejanya. Gerejanya, orang-orang percaya ini diangkat, naik ke surga bersama dengan dia, diam di sana selama 7 tahun. Dan setelah itu, dia datang kedua bersama dengan gereja yang diangkat tadi, datang ke dunia. Itulah kedatangan kedua untuk memerintah. Di Yerusalem baru ini, masa damai. Gereja Ortodoks Timur tidak merayakan Advent sendiri. Tapi mereka berpuasa jauh sebelum Natal. Di barat, di mana kita tinggal, Advent telah mengembangkan nada yang lebih meriah. Di Eropah demikian juga. Meskipun banyak gereja juga tetap berpuasa dan fokus pada doa dan pertobatan mirip dengan apa yang terjadi selama masa prapaskah. Mirip-mirip seperti itu. Kalau orang Katolik menibutkannya sebagai little land. Advent dipandang sebagai waktu untuk mempersiapkan hati seseorang untuk Natal, untuk datang kembali dan untuk kedatangan kembali Yesus Kristus kali keduanya. Dan penghakiman yang akan dilaksanakan akan dibawanya ke dunia pada saat itu. Gereja-gereja yang merayakan Advent biasanya menghiasi tempat suci mereka dengan warna liturgi Advent. Berwarna ungu. Kadang-kadang berwarna biru royal. Kadang-kadang seperti itu. Beberapa gereja mengubah warna menjadi mawar pada hari Minggu ketiga atau keempat untuk menandalkan penekanan yang lebih besar pada sukacita musim Advent ini. Nah, salah satu tradisi Advent yang paling umum yang melibatkan penggunaan karangan bunga, cabang, dan pohon yang selalu hijau. Kita lihat tuh mereka taruh di atas meja karangan bunga hijau itu pada masa Advent. Pada hari Minggu pertama Advent, gereja dan rumah didekorasi dengan warna hijau untuk melambangkan kehidupan kekal. Jadi hijau itu melambangkan kehidupan kekal. Bersemi. Yang dibawa Yesus. Karangan bunga Advent, lingkaran hijau abadi dengan empat lilin berwarna mengelilingi lilin putih. Lilin putih ini adalah lilin yang kelima. Di tengah-tengah empat lilin berwarna lainnya. Ditempatkan di tempat yang menonjol. Lilin kemudian dinyalakan satu persatu pada minggu pertama berturut-turut kedua ketiga dan keempat. Pada Natal itu dinyalakan lilin yang kelima. Lilin pertama adalah lilin harapan. Berwarna hijau. Atau ekspektasi. Tiga lilin yang lain yang tersisa diberikan berbagai arti tergantung pada gerejanya. Apa kepercayaan mereka di dalam hal ini. Apa yang mereka tampilkan di sana. Tema apa yang ingin mereka tampilkan pada Advent kedua ketiga dan keempat ini. Pada malam Natal, hari Natal, lilin putih yang berada di tengah, yaitu lilin kelima, dinyalakan. Ini adalah lilin Yesus Kristus. Putih warnanya. Suci. Tanpa dosa. Sebuah peringatan bahwa Yesus, Sang Terang Firman, telah datang. Dia bersinar. Dia hancur. Lilin itu hancur, meleleh. Artinya, Yesus itu mati bagi kita. Meleleh bagi kita. Dia dihancurkan supaya kita mengalami kehidupan. Dia dihancurkan supaya kita mendapatkan terang dunia itu. Dia terang dunia. Itu lilin kelima. Nah, kalender Advent yang dipergunakan untuk menghitung mundur hari sampai Natal. Populer di kalangan masyarakat. Kita lihat. Jendela-jendela dihiasi. Kalender Advent ditandai dengan sejumlah jendela yang tertutup dengan hiasan. Mereka tutup jendela mereka dengan hiasan bermacam-macam yang bertopikan Natal ini dan kehidupan. Dan hanya ada satu jendela yang telah dihiasi, dibuka setiap hari, ditontonkan kepada orang. Sampai hari Natal. Setiap jendela yang terbuka menampilkan gambar yang berhubungan dengan musim atau poisi atau ayat Alkitab atau semacamnya. Banyak orang tua di negara barat menemukan bahwa kalender Advent adalah cara yang terbaik untuk mengajari anak-anak mereka tentang makna Natal yang sesungguhnya. Yang sebenarnya. Walaupun ada versi sekuler juga dari kalender itu. Tapi kita sebagai orang Kristen menampilkan ayat Alkitab, menampilkan cerita-cerita tentang kedatangan Yesus supaya anak-anak dapat belajar makna daripada Natal. Advent, masa menunggu kedatangan Kristus pada awalnya dulu. Nah sekarang kita peringati. Haruskah orang Kristen merayakan Advent? Ini adalah masalah keyakinan sebenarnya. Masalah keyakinan pribadi. Inilah prinsip Alkitabiah yang tertulis di dalam Roma 14. Roma 14, ayat 5 dan 6. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetap yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat yang ke-6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi ini masalah tergantung kepada pribadi, lepas pribadi. Jadi boleh dirayakan, boleh tidak. Tentu tidak ada salahnya memperingati hari kelahiran Yesus dan mengantisipasi kedatangannya kembali. Mengingat dan merayakan hari kelahiran Yesus dan antisipasi kedatangannya kembali seharusnya menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Nah apalagi masa-masa sekarang kita harus mengantisipasikan bahwa Yesus dapat datang setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kita ini. Pertanyaannya, Sudahkah kita siap? Dan yang kedua, Sudahkah dia menemukan atau adakah dia menemukan iman pada saat datang kedua kalinya? Ini pertanyaan Alkitab. Apakah orang Kristen diharuskan untuk merayakan Advent? Tidak. Apakah mengikuti Advent membuat seseorang menjadi Kristen yang lebih baik atau lebih dapat diterima oleh Tuhan? Tidak. Bisakah merayakan Advent menjadi peringat pengingat yang baik tentang kedatangan Yesus ke dunia dan tujuan yang sebenarnya? Ya. Dan disitulah letak nilai sebenarnya. Mengingat kembali tujuannya, purpose-nya, kenapa dia datang ke dunia. Mengingatkan kepada kita mengapa dia telah datang ke dunia dan apa yang telah dia lakukan bagi kita di dalam kehidupan kita agar setiap hari kita dapat mengingat dan mengucap syukur akan segala sesuatu yang telah dikerjakannya di Kewisalit, yang sedang dikerjakannya di dalam kehidupan kita menyebabkan kita bertumbuh dan yang akan dikerjakannya di masa yang akan datang bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat telah dijanjikan sejak kejatuhan Adam pertama kali ke dalam dosa seperti yang tertulis di dalam kitab kejadian fasal yang ketiga ayat yang kelima belas kejadian tiga ayat lima belas ini adalah injil pertama injil itu berarti good news berita baik kabar baik jadi kejadian tiga ayat lima belas adalah injil pertama atau good news yaitu kabar baik pertama yang tertulis di dalam Alkitab karena dia menjanjikan tentang kedatangan Kristus untuk menebus dosa manusia penggenapan kedatangan Sang Juru Selamat ini telah digenapi sejak lebih dari dua ribu tahun yang lalu Yesus dilahirkan di Bethlehem di Judea seperti yang telah Junyu buatkan sebelumnya Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk membayar upah dosa manusia yaitu maut agar setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal seperti yang tertulis dalam Jonas 3 ayat yang ke-16 apakah setelah kita diselamatkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus tersebut kita simpan sendiri sehingga orang di sekeliling kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan yang telah kita alami jika setiap orang berpikir bahwa memberitakan berita keselamatan itu adalah sebuah berita sukacita di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu bukan merupakan tanggung jawab kita dan diserahkan kepada orang lain di samping kita maka siapa yang akan menjadi pembawa berita sukacita ini berarti kita sudah ikut mengambil bagian di dalam memetikan membekukan berita baik ini berita baik hanyalah menjadi sebuah berita yang baik jika berita itu disampaikan jika berita tersebut kita simpan dia tidak pernah menjadi sebuah berita yang baik di dalam hal ini beritanya menjadi buruk karena orang tidak mendengar tentang keselamatan itu di dalam hal ini Tuhan sanggup memakai apa saja untuk memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus namun Tuhan memilih untuk kerjasama dengan kita yang telah menerima keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus tersebut berita tentang Tuhan menjadi manusia untuk menebus orang berdosa agar tidak benasa harus disampaikan karena sampai hari ini masih banyak orang tidak percaya kok Tuhan bisa jadi manusia sih 2 Timotius 4 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan beritakanlah firman ini perintah baca lagi beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran jadi pemberitaan kabar baik tentang juruselamat adalah tugas kita masing-masing yang telah diselamatkan dan tugas ini harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dalam setiap kesempatan baik atau tidak baik waktunya karena dikatakan beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya jadi pada waktu kita ada kesempatan jangan berkata aku akan mengambil kesempatan yang baik santai aja pelan-pelan aja sebetulnya bukan begitu anda malas dan takut kesempatan terbuka marilah kita berdoa lagi kalau berdoa terus kapan kerjanya nah kita sudah berdoa Tuhan sudah memanggil dalam dua timun sesempat ayat dua ini ya melangkah dong marilah kita berdoa lagi Tuhan gerakan pergi marilah kita uji sekali lagi jangan-jangan tetangga sayang disuruh ini bukan saya marilah kita berdoa sekali lagi untuk meyakinkan kapan ya bergerak ini jelas ini ayat semoga pesan ini dapat diterima dengan baik enggak perlu gunakan pulpen enggak perlu jadi pendeta seperti saya dimanapun kita berda kita dapat menyampaikan berita sukacita ini apakah Yesus Tuhan dalam daging pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan dalam daging itu pertanyaan artinya apakah Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia sejak Yesus dikandung oleh roh kudus dalam rahim perawan Maria seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas fasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 28 identitas Yesus Kristus sebagai anak alanya putra tunggal Bapak yang sebenarnya selalu dipertanyakan oleh para skeptis ini pun dimulai oleh tunangan Maria yang bernama Yusuf pada saat itu yang takut menikahinya ketika Maria mengungkapkan bahwa dia hamil oleh roh kudus Matthew 1 ayat 18 sampai 24 Matthew 1 18 sampai 24 Yusuf mengambilnya sebagai istrinya hanya setelah malaikat menegaskan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Allah dengan demikian Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat dalam Yesus dan Allah yang tidak dapat dirabah karena Allah adalah roh menjadi dapat dirabah dalam Yesus namun Bapak Ibu saudara sekalian jangan apa namanya kehamilan oleh roh kudus dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28 ini jadikan sebuah doktrin pengajaran ini tidak ini berlaku untuk Maria Yesus sudah datang anak dikandung disebabkan oleh roh kudus hari ini tidak ada lagi orang mengandung yang disebabkan oleh roh kudus tanpa melakukan hubungan antara suami dan istri tidak mungkin terjadi hari ini ini sudah selesai Tuhan mengambil alih di dalam hal ini ini adalah genetiknya Bapak Surgawi yang menjadi Bapak bagi Tuhan Yesus di dalam hal ini jadi jangan ada orang sampai mengatakan sesuatu terjadi atas roh kudus yang menikahi dia tidak sama sekali ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus Nabi Yesaya menubutkan tentang kedatangan anak Allah sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai tertulis di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 ketika malekat itu berbicara kepada Yusuf dan mengumumkan kelahiran Yesus yang akan datang malekat itu menyinggung nubuat Yesaya tertulis dalam Matius 1 ayat 23 Injil Matius 1 ayat 23 yang berkata sebagai berikut sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka harus menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita ini dikutip oleh malekat dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya ini tidak berarti mereka harus menamai baik itu Immanuel Immanuel itu berarti bahwa Tuhan beserta kita Immanuel itu bukan namanya Yesus itu artinya Tuhan beserta kita dia menunjuk kepada Yesus langsung sebagai Tuhan dia Immanuel dia Tuhan dia menyertai kita dia diam di tengah-tengah kita lihat Yonah 1 ayat 1 dan ayat 14 pada mulanya ada firman firman itu bersama dengan Allah firman itu adalah Allah ayat 14 firman itu menjadi daging diam di tengah-tengah kita Immanuel God is with us is bukan was atau will be tapi is sekarang continuous terus menerus Allah beserta kita terus menerus baik selama kita hidup di bumi maupun setelah kita menghadap dan masuk ke dalam kerajaan surga Allah beserta kita kalau masuk neraka ya Allah tidak beserta kita Iblis yang beserta nah ini harus dipisahkan di dalam hal ini Yesus sendiri memahami spekulasi tentang identitasnya dia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawabannya beragam seperti jawaban yang juga kita dengar hari-hari ini kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih mendesat tetapi apa katamu siapakah aku ini ini pertanyaannya menjadi pribadi Petrus memberikan jawaban yang benar engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Matius 16 ayat 16 Matius 16 ayat 16 engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup setelah mendengar jawaban Petrus itu Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 17 dan 18 berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di sorga ayat 18 dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemanku dan alam maut tidak akan menguasainya dan ayat 18 ini saya ulang ya dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini waktu Yesus mengatakan di atas batu karang ini ia menunjukkan kepada dirinya sendiri ia menunjukkan dirinya sebagai batu karang kalau dia menunjukkan kepada dirinya sendiri batu karang itu disebut Petra artinya Big Rock batu karang yang besar sedangkan Petrus dalam bahasa aslinya Petros yang berarti batu karang kecil nah dia mengatakan menunjuk kepada dirinya Petra batu karang yang besar di atas batu karang yang besar inilah aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasainya karena Yesus hidup selamanya kalau batu karang kecil dia tidak hidup selamanya jadi alam maut akan menguasainya sedangkan pada batu karang besar alam maut tidak menguasainya dia menguas menunjuk kepada dirinya betul dia mati selama 3 hari dikuburkan tapi dia bangkit alam maut artinya tidak menguasai dia Petra batu karang yang besar di atas batu karang yang besar inilah gereja Tuhan didirikan atas Yesus Kristus jadi jangan salah mengerti mendengarkan pengajaran orang di luar ah Yesus berkata kepada Petrus di atas batu karang sambil mengatakan di atas engkau aku mendirikan gereja bukan di atas Petrus 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 small rock batu karang kecil di atas Petra batu karang yang besar jadi dipisahkan ini ya jangan tersesat oleh pengajaran yang tidak benar sifat dan identitas sejati Yesus Kristus memiliki makna kekal dia Immanuel Allah beserta kita dikatakan tadi God is bukan God was atau will be with us tapi God is continuous terus menerus hari ini bahkan sampai kekekalan Tuhan beserta kita bagi kita yang masuk surga bagi yang masuk neraka ya Tuhan gak ada di sana Immanuel gak ada di sana God is with us nya gak ada di neraka di dalam hal ini itulah perpisahan yang kita manusia tentukan saat kita masih hidup antara menerima Yesus sebagai jurusulaman atau menolak Yesus yang menolak Yesus berakhir di neraka yang menerima Yesus dengan iman masuk surga Yesus firman Allah yang hidup senantiasa mengajarkan kebenaran kepada kita sekalian dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10 Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 dan 10 Yesus berkata telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak wow bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak kepada kami 10 tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku tadi waktu dengan Petrus Bapakku yang mengatakan kepadamu di sini Bapakku yang berada di diriku yang mengatakan itu kepadaku dialah yang melakukan pekerjaannya dengan demikian Yesus telah menyatakan identitas dirinya sebagai Allah kenapa? karena ia mengatakan barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak itu yang pertama dan kedua dia mengatakan disambung kalimatnya aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku dengan demikian ia dan Bapak adalah satu dengan demikian setara pasti dan gamblang ia menyatakan dirinya sebagai Allah equal God Alkitang secara jelas mengatakan kepada kita tentang sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan 14 dapat dibaca nanti Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bagi yang ingin memperdalam Alkitab Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia kemudian kita sambung dalam kolose 2 ayat 9 kolose 2 ayat 9 mengatakan sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah nah di dalam dialah saat dia menjadi manusia di dalam dia sebagai manusia ini berdiam secara jasmania 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 ini Allah dalam bentuk daging sebagai manusia berdiam seluruh kepenuhan Allah artinya pada waktu dia menjadi manusia dia tidak meninggalkan divinity-nya keilahiannya Tuhan-nya tetap ada pada dia tetap di dalam akan kita pelajari lebih dalam lagi nanti Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia bukan 50-50 atau saat dia ada di dunia dia bukan Tuhan bukan saat di dunia walaupun dia dalam bentuk rupa manusia dia tetap Tuhan ini jadi saya ulang Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dan fakta inkarnasinya artinya Allah berubah menjadi manusia adalah yang paling penting kita harus mengerti ini dulu dia menjalani kehidupan manusia tetapi tidak memiliki natur dosa seperti kita dia datang dalam wujud manusia hanya tidak berbuat dosa kita pisahkan dulu karena dia tidak mendapatkan benih daripada Yusuf Bapak pemeliharannya benih dari Bapaknya yang benar adalah benih daripada Bapak Surgawi di dalam hal ini dia dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 dan Ibrani 4 ayat 15 tertulis di sana dia dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa dosa masuk ke dunia melalui satu orang yaitu melalui Adam dan sifat dosa Adam telah ditransferkan ke setiap bayi yang lahir ke dunia setelah Adam ini Roma 5 ayat ke 12 Roma 5 ayat 12 mengatakan itu kecuali Yesus lahir tanpa dosa karena Yesus tidak memiliki ayah manusia dia tidak mengwarisi sifat dosa dia memiliki sifat ilahi dari Bapak Surgawinya karena dia memiliki Bapak Surgawi sebagai Bapaknya dia tidak memiliki ayah manusia Yesus harus memenuhi semua persyaratan dari Allah yang kudus sebelum dia dapat menjadi korban yang dapat diterima untuk membayar upah dosa kita dia harus menggenapi lebih dari 300 nubuat tentang Mesias yang telah dinubuatkan Allah melalui para nabi Matius 4 ayat 13-14 Lukas 22 ayat 37 seluruh fasal Yesaya 53 dan kitab Mika 5 ayat yang kedua sejak kejatuhan manusia dalam kejadian 3 21-23 satu-satunya cara untuk dibenarkan artinya justify dihadapan Allah adalah penyucian melalui darah korban yang tidak bersalah Yesus adalah korban terakhir dan sempurna yang memuaskan selamanya murka Allah Bapak terhadap dosa Ibrani 10 ayat 14 sifat ilahi Kristus ini membuat dia cocok untuk pekerjaan penebus tubuh manusianya mengizinkan dia untuk menumpahkan darah yang diperlukan untuk menebus karena dia tidak memiliki dosa di dalam dagingnya tidak ada manusia dengan kodrat dosa yang dapat membayar hutang dosa seperti yang dilakukan Yesus di Eku Salib kenapa karena dia sendiri memiliki dosa bagaimana dia dapat menebus orang lain yang berdosa di dalam daging sedangkan dagingnya sendiri berdosa dia sendiri membutuhkan penebusan termasuk Maria yang melahirkan Yesus membutuhkan Yesus untuk menebus dosanya tidak perlu jalur khusus tidak ada yang seperti demikian no shortcut jangan mengada-ada menerjemahkan Alkitab atau mengajarkan Alkitab atau lebih pintar daripada Alkitab jangan Maria sekalipun melayangkan Yesus dia cuma meminjamkan rahimnya namun ia membutuhkan Yesus untuk menebus dosanya dia tidak sempurna dia lahir dengan dosa dosa Adam yang diturunkan kepadanya tidak tidak ada orang lain yang dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi korban bagi dosa seluruh dunia jika Yesus hanyalah orang baik seperti yang dikatakan beberapa orang atau banyak orang ah dia orang baik maka dia memiliki natur dosa dan tidak sempurna ya karena dia orang baik dalam hal ini kematian dan kebangkitannya tidak akan memiliki kuasa untuk menyelamatkan siapapun karena dia cuma orang baik seperti banyak orang baik di dunia ini tapi kalau dia adalah manusia yang tidak berdosa jadi dia adalah manusia yang sempurna kesempurnannya ini yang bisa menanggung dosa orang yang berdosa yang percaya kepadanya sehingga darahnya bisa membayar upah dosa tersebut karena Yesus adalah Tuhan dalam daging dia sendiri yang dapat membayar hutang dosa kita kepada Tuhan Bapak surgawi kemenangannya atas maut dan kubur memenangkan kemenangan bagi setiap orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya karena kita diselamatkan bukan karena pekerjaan perbuatan baik kita tapi karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu Roma 10 9 dan 10 yang menjamin itu di dalam kehidupan kita selanjutnya kita belajar apa artinya Yesus datang dalam rupa manusia yang berdosa apa artinya Yesus datang dalam rupa manusia yang berdosa nah Roma fasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan ke-4 mengatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging karena daging mati dalam dosa telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging ayat 4 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh untuk memahami apa artinya Yesus datang dalam rupa manusia yang berdosa dalam daging kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah kenakan sabuk pengamannya mari kita belajar bersama-sama ketika Alkitab mengacu kepada perkataan daging Yohanes 6 ayat 63 dan Roma 8 ayat yang ke 8 Alkitab mengaitkannya dengan kecenderungan manusia untuk berbuat dosa yang kita semua warisi dari Adam Roma 5 ayat 12 ketika Adam dan Hawa memilih untuk memberontak terhadap perintah Allah mereka menjadi daging yang berdosa dosa ada di dalam kehidupan mereka di dalam daging mereka karena itu mereka mati di dalam dosa di dalam daging mereka ini pada saat itu dosa memasuki dunia pada saat dosa memasuki dunia Tuhan yang maaf pada waktu dosa memasuki dunia Tuhan harus mengambil tindakan untuk menghapuskan dosa ini agar manusia kembali dapat bersatu dengan Tuhan melalui karya penemusan pada saat itu dosa memasuki dunia Tuhan yang sempurna dan mulai merusak segalanya kejadian tiga ini semua tanpa dosa baik adanya dan dirusak oleh dosa karena setiap manusia berasal dari Adam kita semua mewarisi sifat kejatuhannya tadi jadi setiap orang dilahirkan setelah Adam dilahirkan sebagai orang berdosa Roma fasal yang ketiga ayat yang ke sepuluh dan ayat yang ke 23 menjelaskan setiap orang yang dilahirkan setelah Adam mewarisi dosa ini perkataan serupa berarti mirip atau keadaan menjadi seperti sesuatu yang lain namun kemiripan tidak identik dalam substansi atau sifat tetapi sesuatu yang menyerupai atau memiliki kemiripan dalam penampilannya kemiripan merepresentasikan aslinya tetapi tidak memiliki keaslian yang sesungguhnya misalnya berhala dibuat dalam rupa burung dalam rupa binatang-binatang lainnya atau sesuatu ciptaan Tuhan yang lainnya seperti matahari bulan bintang dan lain sebagainya sebuah foto yang sedang kita amati adalah serupa atau mirip dengan yang aslinya namun foto bukan benda yang aslinya jangan sampai melihat foto ini ini orang aslinya ini foto berubah jadi manusia yang tidak jadi kalau Yesus datang dalam rupa manusia begitu ya bukan berarti dia datang sebagai manusia yang berdosa tidak dalam rupa manusia menyerupai manusia cuma dia tidak berdosa jadi dia datang dari rupa manusia berarti dia juga berdosa tidak ingat perkataannya sudah saya jelaskan dalam rupa manusia ada daging ada perasaan bisa mati cuma dia tidak berdosa itu ya Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 menggambarkan Yesus mengesampingkan hak-hak istimewa yaitu ak-ilahinya sebagai Allah untuk mengambil rupa manusia yang telah dia ciptakan lihat juga Yohana 1 ayat 3 membayangin dia mengambil rupa sesuatu yang diciptakannya sesuatu yang diciptakan yang paling tinggi diantara semua yang diciptakan itu adalah manusia karena manusia itu memiliki roh dia mengambil rupa itu namun Yesus tidak memiliki Bapak Duniawi jadi dia tidak mewarisi sifat dosa seperti semua manusia lainnya jadi dosa ini diwariskan dari garis keturunan Bapak Adam di dalam malam ini makanya berkat pun diteruskan dari Bapak kepada anak-anaknya kalau Bapaknya hidupnya tidak benar ini diwariskan kepada anak-anaknya makanya terus-menerus saya memperingatkan dan mengingatkan kita sekali kembali hari ini kita belajar Yesus tidak memiliki Bapak Duniawi dia memiliki Bapak Surgawi jadi yang diwarisinya adalah karakter Bapak Surgawi bukan dunia di dalam malam ini karena dia tidak memiliki Bapak Duniawi ini Yusuf adalah Bapak yang memelihara dia di dalam malam ini namun mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama Maria mengandung Yesus Kristus namun saya ulang ya Yesus tidak memiliki Bapak Duniawi jadi dia tidak mewarisi sifat dosa seperti semua manusia lainnya dia mengambil daging manusia jadi karena itu dia serupa dengan manusia dalam hal daging namun dia mempertahankan keilahiannya yang sepenuhnya definitinya dia pertahankan dia menjalani kehidupan yang kita semua jalani dia juga mengalami penderitaan sama seperti kita juga mengalami penderitaan bahkan Yesus lebih menderita dari semua penderitaan yang pernah kita alami dan dia juga belajar dan bertumbuh sama seperti kita yang juga belajar dan bertumbuh dia juga baik bertumbuh berkembang belajar jalan dan sebagainya tapi dia melakukannya semua segala sesuatu yang dialaminya di dalam dunia ini tanpa berdosa karena Allah adalah Bapaknya dia hanya hidup dalam rupa daging yang berdosa namun dia tidak hidup dengan dosa dia hidup tanpa dosa tanpa dosa Yesus mewarisi daging dari ibunya Maria tetapi bukan dosa dari Yusuf saya ulang ya Yesus mewarisi daging dari ibunya Maria tetapi bukan dosa dari Yusuf karena Yusuf tidak pernah melakukan hubungan dengan Maria saat Maria mengandung Yesus dia mewarisi karakter Bapak Ilahinya Bapak Surgawi saya harap penjelasannya cukup dalam dan dapat ditangkap dengan bahasa yang sederhana ini Yesus menjadi manusia untuk menjadi pengganti kita dalam dagingnya dia harus menderita sakit fisik dia dicambuk ditampar ditempel ditolak penolakan emosional ditolak oleh umat ciptaannya dia ciptakan tapi yang diciptakan menolak dia sakit banget dan keterpisahan ruani dari Allah karena dia menanggung dosa ingat dia tidak pernah mengatakan dia tidak pernah mengatakan Allahku mengapa kau meninggalkan aku tidak pernah menyebut Bapaknya sebagai Allahku dia seluruh menyebutnya Aba Bapak perkataan Allahku adalah suara kita yang dikumandangkan oleh Yesus karena dia menggantikan kita dalam posisi kita sebagai orang berdosa dia menyuarakan suara Allahku itu suara kita supaya kita di posisi Yesus dapat mengatakan Aba Bapak kepada Tuhan itu sendiri karena itulah dia mengajarkan doa Bapak kami dia Yesus menjalani kehidupan yang dijalani manusia tetapi dia melakukannya dengan cara yang seharusnya kita jalani dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah yang kudus Yohanes 8 29 dia terus mencari Bapaknya bersekutu dengan Bapaknya selalu berkomunikasi dan bertanya dalam setiap hal supaya orang dapat melihat jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah karena dia datang dalam rupa daging yang berdosa namun dia tidak berdosa dia kemudian dapat menampilkan dirinya sebagai korban terakhir yang cukup untuk membayar dosa seluruh umat manusia karena ketidak berdosaannya once and for all sekali dan sampai selama-lamanya untuk menerima karunia pengampunan penuh dari Allah setiap orang harus bersedia mengizinkan Yesus menjadi pengganti pribadinya menjadi juru selamatnya menjadi Tuhan dan Rajanya itu berarti kita datang kepadanya secara sukarela dalam imam mengakui bahwa karena dia datang dalam rupa daging yang berdosa disalipkan dan menanggung dosa dunia dosa kita dosa kita dapat dibayar lunas seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa kata 2 Korintus 5 ayat 21 telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah Allah Bapak maksudnya daging kita yang memiliki kecenderungan untuk berdosa disalipkan bersama dia sehingga kita bebas mengikuti roh dalam ketatan total kepada Allah orang Kristen adalah mereka yang dianugerahkan keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Kristus yang membayar upah dosa mereka yang percaya kepadanya dengan demikian Yesus menghapuskan surat hutang kita selama-lamanya saat kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan percaya kepadanya dan seluruh pekerjaannya di kayu salib kolose 2 ayat 14 jadi jika kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah kehidupan kita ini kita alami kita dapati karena berhutang kepada Allah yang membayar dosa kita ini jadi kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah atas karya penelusuhan Kristus di kayu salib jangan sampai kita lupakan ini dan meninggalkan Kristus kita harus senantiasa bersyukur atas kebaikannya dalam kehidupan kita karena pengampunan penuh ini orang Kristen harus menyalibkan kendak daging mereka sendiri yang cenderung untuk hidup dalam dosa sehingga mereka bebas mengikuti kendak roh kudus yang hidup dalam kehidupan mereka sejak Kristus mengalahkan dosa dan maut dalam dagingnya di kayu salib kita dapat hidup oleh kuasa rohnya yang akan mengalahkan dosa dan kematian dalam semua orang yang percaya kepada Kristus nah karena kita oleh kuasa roh kudus bisa mematikan keinginan daging kita kita mati di dalam daging kita hijup di dalam roh karena itulah Alkitab juga berkata kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan setiap persembahan itu mati nah mati di sini bukan mati fisik tapi mati di dalam kehendak daging sehingga tubuh kita yang kudus ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah itu dengan demikian kita sampai pada pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana Yesus menjadi Tuhan dan manusia pada saat yang bersamaan gimana sih caranya dia Tuhan tapi dia manusia dia manusia dan dia Tuhan pada saat yang bersamaan Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah dan juga manusia pada saat yang sama jadi kita tekankan sekali lagi Alkitab menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan juga manusia tadi kita berbicara dia 100% Allah dia 100% manusia bukan separuh-separuh banyak orang Kristen yang bingung untuk memahami bagaimana Yesus dapat menjadi Tuhan dan manusia pada saat yang sama bagaimana mungkin pencipta ilahi kita menjadi manusia mungkin seorang pria Yahudi abad pertama benar-benar Tuhan sementara sejumlah misteri akan selalu menyertai masalah ini baik Kitab Suci maupun pada tingkat yang lebih rendah tradisi gereja memberi kita perbedaan penting untuk membantu kita memahami masalah ini perhatikan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan ini supaya kita mengerti Tuhan menjadi manusia ini sementara konsili gereja sebelumnya telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan sifat Kristus dan hubungannya dengan Bapak konsili yang terkenal itu adalah konsili Chalcedon pada tahun 451 yang menegaskan bahwa Kristus adalah sama sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan yang dikatakannya Kristus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia ia Tuhan dan ia juga benar-benar manusia dua-duanya sekaligus pernyataan ini tidak menjadi benar hanya karena Dewan mengatakannya di dalam konsili Chalcedon bukan demikian sebaliknya pernyataan konsili ini memiliki otoritatif hanya sejauh selaras dengan apa yang dikajarkan Alkitab tentang masalah itu jadi konsili Chalcedon ini bukan mengungkapkan atas dasar keputusan mereka sebagai manusia tapi atas dasar pengajaran Alkitab yang seiring dengan Alkitab yang mengatakan Yesus itu 100% Tuhan 100% manusia di dalam hal inilah mereka menuliskan keputusan mereka sesuai dengan pengajaran Alkitab yang mengatakan keilahian Kristus sekalipun ia datang dalam bentuk wujud manusia yang berdosa namun tidak pernah memiliki dosa kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan sama jelasnya bahwa dia adalah benar-benar manusia Yesus mengklaim nama ilahi dan melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah banyak ayat-ayatnya tetapi Yesus juga menunjukkan kelemahan dan kerentanan yang umum bagi umat manusia inkarnasi atau penjelmaan Allah menjadi manusia juga dijelaskan dan tercatat dalam Injil Yohanes baca lagi itu Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 serta Filipi 2 ayat 6 dan 7 bagi orang Kristen sangat penting untuk meyakini bahwa Yesus adalah Allah dan manusia harus yakini dulu Yesus adalah Allah dan manusia Rasul Paulus menulis bahwa penegasan keilahian Yesus diperlukan untuk diselamatkan Roma 10 ayat 9 dapat dibaca Roma 10 ayat 9 ayat 10 karena dengan mulut orang mengaku dibenarkan dengan hati orang percaya diselamatkan karena itu kita harus mengaku dan percaya dalam hati kita bukan dengan mulut percaya dan mengaku dengan pikiran kita melalui mulut itu ilmu pengetahuan tapi percaya dengan hati dan mengakunya itu iman dan Rasul Iones memberikan peringatan serius bahwa mereka yang menyangkal kemanusiaan sejati Kristus mempromosikan doktrin anti-Kristus ingat baik-baik ya Rasul Iones memberikan peringatan serius bahwa mereka yang menyangkal kemanusiaan sejati Kristus mempromosikan doktrin anti-Kristus Tertulis dalam 2 Yohanes fasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Yohanes fasal yang pertama, ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 6-7 yang saya sampaikan tadi mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dalam bentuk daging cuma tanpa dosa. Namun dia tetap Allah pada saat yang sama. Dengan demikian saya harap sudah menjadi cukup jelas. Pada hakikatnya, Yesus Kristus selalu adalah Allah setara dengan Bapak sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi. Yohanes 1, ayat 1, Yohanes 8, ayat 58, Yohanes 17, ayat 24, kolose 1, ayat 15, sampai dengan 17. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, berarti bahwa ia melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga agar kita di bumi ini dapat diselamatkan. Dia mengambil rupa manusia. Namun, dia tetap Allah. Maka dia berkata, ya Bapak, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang ada padanya sejak sebelum dunia ini dijadikan. Wow, itu dia menunjukkan keilahiannya. Tetap ada bersama dia. Hal inilah yang benar-benar dikatakan dalam naskah Yunani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu mengesampingkan kemuliaan segala hak surgawi dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Dia mengosongkan dirinya. Nah, pengosongan dirinya ini tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya. Tetapi juga dalam pengosongan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia ini, dia menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, penolakan, dan kematian yang terkutuk di kayu salib. Dia harus terima itu. Akibat mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia ini. Untuk ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, dapat dilihat pada Injil Markus, fasal yang ke-13, ayat yang ke-32. Lukas 2, ayat 40-52. Roma 8, ayat 3, dan 2 Korintus 8, ayat 9. Satu lagi, Ibramni 2, ayat 7, dan ayat 14. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Tadi telah kita baca dalam Ibramni 2, 7-8, dan Ibramni 4, ayat 15. Allah teritunggal dari Alkitab telah ada dan memerintah dari segala kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, mereka telah ada dan memerintah. Karena mereka Allah. Dan pribadi kedua dari Trinitas, yaitu Yesus Kristus Putra Allah, mengambil rupa manusia dalam daging pada titik waktu tertentu. Allah Putra menambahkan kodrat manusia yang tidak berdosa ke dalam kodrat ilahinya yang ada secara kekal. Kodrat ilahi itu namanya juga kekal. Divinity itu namanya kekal. Jadi divinity itu tidak hilang saat dia mengambil wujud manusia. Cuma dia menambahkan kepada kodrat ilahinya ini, kepada divinity-nya ini, dalam bentuk manusia yang adalah daging, hanya tanpa dosa. Karena itulah dia menjadi manusia, menjadi Tuhan. Ini tetap ada selama-lamanya. Hasilnya adalah inkarnasi. Allah anak menjadi manusia. memberikan alasan bahwa Yesus harus menjadi Allah dan juga manusia. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Anak Allah mengambil rupa manusia dalam bentuk daging untuk memberikan penebusan kepada mereka yang berada di bawah kumtaurat. Galatia 4, ayat 4 dan 5. Sebagai penutup, dalam kesimpulannya dari apa yang dibahas pagi hari ini, summary-nya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan pada waktu dia mengambil wujud manusia yang dilahirkan di kandang domba di Bethlehem. Dia tetap divine. Dia tetap Allah, telah kita bahas. Meskipun dia menjadi manusia seutuhnya, 100% manusia, tidak pernah ada titik ketika dia membatalkan kodrat ilahinya. Lihatlah lagi kembali dalam Lukas 6, ayat 5 dan 8. Tadi kita katakan kepada kodrat ilahinya, kepada divinitinya, dia menambahkan manusia. Namun tidak ada dosa. Jadi saya ulang. Meskipun dia menjadi manusia seutuhnya, tidak pernah ada titik ketika dia membatalkan kodrat ilahinya. Juga benar bahwa setelah menjelma melalui inkarnasi, ala putra Yesus Kristus tidak pernah berhenti menjadi manusia. Dia dua-duanya. Seperti yang ditulis Rasul Paulus, sebab hanya ada satu ala dan satu perantara antara ala dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tertulis dalam 1 Timotius 2, ayat 5. Penekanan ditambahkan di sana, tidak ada yang dapat penekanan yang ada sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dalam arti bagaimana tentang penebusan dosa ini. Dia perantaranya. Dia menjadi anak domba ala yang tidak bercacat, tidak bercelah. Yang menjembatani manusia yang berdosa karena karya penembusan ini untuk dapat menyeberang masuk ke surga. Yesus bukanlah setengah manusia dan setengah ilahi. Sebaliknya, dia adalah, catat perkataan ini, teantropos. Berasal dari perkataan teos, Tuhan. Te antropos. Berarti Tuhan manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi yang kekal, yang akan selamanya memiliki dua. kodrat yang berbeda. Allah dan manusia. Namun, kedua kodrat ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, tapi melekat dalam satu pribadi ini yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Satu ilahi dan satu manusia di dalam Yesus Kristus kekal selama lamanya. Amin. Baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih karunia, anugerahmu di dalam kehidupan kami ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini, ya Tuhan, boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Dan kami memutuskan, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mau menjadi pelaku kebenaran firmanmu, dan menyampaikan berita sukacita, yaitu Yesus adalah penebus dunia bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan dan wajah dan buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapak Surgawi yang penuh dengan kasih itu, menyinari wajahnya, akan setiap daripada kita, melimpahkan kasih karunia di dalam kehidupan kita, memimbing kita ke air yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang rumput hijau, serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, dan mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, apa saja yang engkau perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa, penuh kasih dan pengani, akan memberkati dan membuat engkau berhasil. Dan biarlah, kita membuka waktu kita dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Bapak Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, dan erat bersama Tuhan Allah Ruh Kudus, saat ini, bahkan selampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya, semua umat Tuhan yang percaya berkata, Amin. Baik Bapak Ibu Sarah sekalian, sampai memberkati. Amin.